SAFDAH TV Ikhwatlah Islam Kemudian Rasulullah bersabda Dan semoga Allah Merahmati Nabi Lut Dimana Nabi Lut Berlindung kepada Rukun yang sangat kuat Itu dalam surat Hud Ayat 80 Allah berfirman Waktu itu kan Nabi Lut kedatangan Dua malaikat yang ganteng Berbentuk pemuda Yang sangat Ganteng Dan tentunya Apa kaumnya Nabi Lut itu LGBT semua Mereka itu Lebih nafsu kepada Laki-laki yang ganteng dibandingkan kepada Wanita Datanglah dua malaikat ini Kepada Nabi Lut Dengan wajah yang sangat Rupawan sekali Rupanya kedatangan Nabi Lut Kedua orang ini Membuat Susah Nabi Lut Dan Nabi Lut Takut sekali Kaunya tahu Dan Nabi Lut Tidak tahu Kalau yang Dua yang datang ini Siapa? Malaikat Rupanya apa yang terjadi Nabi Lut Berusaha-merusaha Merahasiakannya Tapi apa yang terjadi Istrinya Membocorkan rahasia Istrinya Memberitahu kepada Kaumnya Nabi Lut Kalau ada Kedatangan dua tamu Yang sangat ganteng Sehali Akhirnya Datanglah mereka Kerumahnya Siapa? Nabi Lut Iya Meminta Dua pemuda tersebut Maka Nabi Lut Berkata kepada mereka Lau anna libikum Kuwah Awawi Ila rukun syadid Kalau lah Aku memiliki Kekuatan Aku punya Kemampuan Untuk mengusir Kalian Aku akan usir Kalian Akan tetapi Aku Berlindung kepada Rukun yang syadid Itu Allah Subhanahu Wata'ala Iya Ketika Nabi Lut Sudah tidak mampu lagi Dan terus Kaumnya Memaksa Maka dua Pemuda ini Berkata Hai Lut Kalian Kamu jangan khawatir Kamu ini malaikat Bukan manusia Iya Maka kemudian Disebutkan bahwa Yang satu itu Malaikat Jibril Iya Maka kemudian Nabi Malaikat Jibril pun Dia langsung Merentangkan sayapnya Dan mengatakan Syahatil wujuh Sehingga akhirnya Wajah-wajah mereka Menjadi apa Buta Mata-mata mereka Demikian dalam sebuah Riwayat Allah Wa'ala Yang kemudian Ya Dua Dua malaikat itu Datang Memberitahu kepada Nabi Lut Supaya Sebelum subuh Nabi Lut Segera Berangkat Meninggalkan Daerah tersebut Karena Allah Akan menurunkan Apa Adabnya Iya Kenapa Rasulullah Mengatakan Semoga Allah Merahmati Nabi Lut Sungguh Ia telah Berlindung Kepada Rukun Yang sangat Kuat Kata Imam Nawawi Menjelaskan Makna Hadis tersebut Al-Murad Yang dimaksud Dengan Rukun Yang syadid Yang sangat Kuat Itu adalah Allah Karena Tentu Allah Yang paling Kuat Untuk Mencegah Kaum Nabi Lut Tersebut Dan Makna Hadis Ini Wallahu A'lam Kata Imam Nawawi Annal Lut Alayhis Salam Lama Khafa Ala Adhiyafih Walam Yakun Lahu Asyirah Temenah Minal Zalimin Dhaqa Dhar'uhu Washtadda Huznuhu Alayhim Bahwa Nabi Lut Ketika Mengkhawatirkan Tamu-tamunya Ini Ini Akibat Daripada Apa Kaumnya Yang Datang Itu Sementara Nabi Lut Tidak Punya Apa Asyirah Tidak Punya Apa Namanya Kaum Apa Namanya Pasukan Begitu Tidak Punya Orang-orang Yang Bisa Membelanya Dari Orang-orang Zalim Tersebut Maka Nabi Lut Pun Jadi Susah Beliau Pun Sedih Sekali Iya Lalu Kemudian Nabi Lut Berkata Dalam Keadaan Sedih Itu Kalau Aku Punya Kekuatan Atau Aku Punya Pasukan Aku Akan Cegah Kalian Iya Tidak